Hai tempat ini menurut cerita dari orang rempah Dujung Pangkai atau tokoh-tokoh veteran yang tua-tua itu ini adalah pada zaman kerajaan itu panglima perang dari kerajaan gua Selawesi kalau saya lihat dulu dari cerita-cerita atau saya lihat dari kisim-kisim orang Oh ya dulu merupakan pagat batu dari bambu ya dari bambu terus atapnya dari pohon ilalang ke bawahnya masih pasir pasir Terima kasih telah menonton bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di harianto agus channel saat ini saya beredji lagi jejak sejarah atau berjiara makam yaitu tepatnya di Kabupaten Gersik pemirsa yang mana pada kali ini adalah di daerah Banyuk Urib kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik yang mana di belakang saya ada sebuah pesarean yang cukup makamnya ini pemirsa ya di depannya banyak sekali relief-relief apa dua pasang ular naga dan ini adalah kepalanya dan ada cukup mahkota raja yang ada di atas itu gitu yang mana konon cerita sejarah makam ini adalah makam beliau yaitu Mbah Yusuf yang asal mulanya insyaallah yang sempat saya tanya tadi yaitu beliau dari beliau adalah panglima perangnya yang ada di Kerajaan Goa Sulawesi gitu pemirsa nanti saya akan berjiarah dulu dan insyaallah setelah berjiarah saya akan bertanya tentang cerita sejarahnya siapa sih Mbah Yusuf itu dan nanti pemirsa dibalik apa namanya makam atau berjiarah saya disini nanti ada yang namanya yaitu batu yang mirip dengan kuda nanti saya akan kesana bersama rekan-rekan dan saya akan mencari cerita sejarah yang mana batu yang mirip seperti kuda itu bersebelahan tidak jauh kurang lebih 30 meter dari tempat pesarean makam beliau yaitu Mbah Yusuf pemirsa ikuti terus perjalanan saya kali ini masih jejak sejarah dan berjiarah di Kabupaten Gersik bersama saya di Haryanto Agus Channel dan ini sebelum masuk ke makam beliau ternyata di depan makam beliau ini saya temukan ada sebuah batu yang mirip dengan hewan kalau saya lihat dari sini ini seperti leher seperti kepala dan ini leher yaitu onta seperti onta gitu pemirsa jadi ini tempat duduknya disini kasih pelana kasih tali gitu dan ini pelananya jadi persis seperti hewan yaitu yang ada di daerah Arab sana namanya onta ini di depan persis di depan pintu masuk ke makam beliau gitu pemirsa dan nanti saya akan berjiarah dan disitu ternyata kalau dulu makam ini enggak seperti ini pemirsa kalau dulu makamnya itu masih ada tralisnya nah cuman tralisnya insya Allah kalau tidak salah dari bambu atau dari kayu itu yang dulu sekarang sudah diperbaiki seperti ini dan itu juga masih ada bapak-bapak tukang di dalam yang masih memperbaiki tempat makam ini agar lebih bagus gitu pemirsa oke monggo ikuti saya terus untuk berjiarah ke makam beliau yaitu Mbah Yusuf nah untuk di depan situ memang tertera sebuah gapura gapura yang kecil yang kurang lebih tingginya ya 2 meteran dan ini kalau disini dibuat relif seperti ini nanti ini sama bapak tukangnya mau dibikin seperti mirip kayu atau bongkahan kayu karena ini relifnya persis menyerupai bungkahan kayu yang sangat besar sekali indah pemirsa sebenarnya kalau makam disini ini sekarang sudah sangat bagus dan semoga aja dengan hadirnya video saya ini tempat makam disini ini akan semakin rame banyak pengunjungnya yang berjiarah ke sini dan menjadi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Gersik yaitu tepatnya di daerah ujung pangkah gitu pemirsa saya akan sedikit bertanya sama beliunya yaitu bapak tukang yang pada hari ini sedang bekerja gitu insya Allah nanti beliau akan bisa menjelaskan proses dari pengerjaan apa namanya perbaikan tempat penjiarahan ini yaitu di makamnya Mbah Yusuf gitu pemirsa mau ikuti saya nah inilah beliau bapak tukang yang mengerjakan tempat ini sekarang ini kalau tidak salah kalau saya lihat ini ya pengenatan ya pak ya ini ngasih nat untuk keramik yang ada disini ya bapak udah berapa bulan kerja disini pak satu bulan lebih satu bulan lebih ini rencana proses perbaikannya sampai berapa bulan pak mungkin sampai dua bulanan sampai dua bulanan ya ah Bapak bisa kenalan pak namanya siapa pak namanya Bapak siapa Jumari Jumari Bapak aslinya dari mana pak asli Malang asli Malang loh Malang ini Kabupaten Gersik Bapak kau bisa kerja disini jauh banget pak ya jauh lah emang cari makan cari makan tadi saya sempat bertanya pak ya kepada rekan-rekan Jenengan yang ada di luar sana katanya Jenengan sudah lama di daerah Kabupaten Lamongan ya sekitar 18 tahun ya Bapak anda pernah kembali ke Malang pak sering sering tapi katanya Jenengan memang sudah nggak diakui disana ya pak ya terkasak tambahan sih ngomongin itu saya ini bertanya ya saya sebenarnya sudah kenal saya sudah kenal sama beliau ini Bapak Jumari ini satu kampung dengan saya memang aslinya memang Malang ya pak ya Pak Jumari ini Malang dan dia sudah hidup di kampung saya itu kurang lebih 18 tahun dia waktu itu ikut mengerjakan proyeknya wisata Bahari Lamongan ya pak ya gitu dan Alhamdulillah sampai sekarang dia masih dalam kesehatan dalam keadaan sehat dan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang selalu beliau kerjakan bersama rekan-rekan dan memang jauh sih sekarang beliau sudah di daerah Kabupaten daerah Gersik gitu Bapak Mirza semoga aja selalu diberikan kesehatan ya pak keberkahan lancar pekerjaannya gitu ya Pak Jum ya terima kasih Pak Jumari Alhamdulillah Pemirsa saya sudah selesai berjiara makam bersama rekan-rekan kemudian ini adalah makam beliau yaitu Mbah Yusuf yang mana informasinya beliau adalah Panglima Perang gitu Panglima Perang dari Kowa Sulawesi dan disini memang cuma ada satu makam ini gitu dan ternyata ujung pangkah ini banyak sekali makam-makam atau tempat penjiaraan bukan hanya makam beliau yaitu Mbah Yusuf ada Mbah Nyai Jika ada Mbah Serut ada yang lain-lain banyak sekali pemeriksa ternyata di ujung pangkah ini semoga aja saya bersama rekan-rekan dalam selalu membuat konten-konten religi ini tidak hanya sekedar membuat video tapi memang kita benar-benar berjiarah gitu Mas ya semoga aja dalam setiap perjalanan kita semuanya selalu diberikan keberkahan keselamatan dan hal-hal yang terkait buat kita semuanya ini pemeriksa kita bisa simak di tempat yang lain maksudnya untuk tetap di makam beliau yaitu Mbah Yusuf yang ada di daerah ujung pangkah Kabupaten Persib masih bersama saya di harian Tel Agus Channel dan KSU Pondo Indah Official nah sekarang saya ini adalah di persis di selatannya pemeriksa di makam beliau yaitu Mbah Yusuf jadi inilah relief yang berbentuk seperti kayu batangan kayu yang sangat besar dan rencana dari beliaunya untuk yang mengelola dari pesarian makam beliau rencana nanti disini ada tulisannya pemeriksa atas nama beliaunya alamannya lengkap nanti jadi pemeriksa kalau kesini gitu nanti jelas alamannya disini nanti bisa disampaikan kepada orang-orang atau yang ingin berjiarah kesini gitu jadi mohon maaf karena ini masih proses pembangunan masih proses perbaikan jadi yang jelas makamnya Mbah Yusuf ini dulu enggak seperti ini gitu pemeriksa dulu masih bertralis kayu gitu tertutup dan kelihatan angker sekali dan bawahnya kalau enggak salah dulu masih pasir ya Pak Jum ya dulu masih pasir dan sekarang sudah mulai ada perbaikan seperti ini jadi seperti ini adalah untuk menindaklanjuti agar kedepannya bisa lebih baik gitu dan para pergi arah kesini lebih khusuk gitu pemeriksa oke saya akan mencari narasumber yang nanti bisa menceritakan sejarah beliau yaitu Mbah Yusuf yang mana beliau aslinya dari daerah mana tadi mas? Goa Sulawesi Goa Sulawesi dari Goa Sulawesi Assalamualaikum Bapak Assalamualaikum Ngaputin Bapak saya jauh-jauh dari lamungan gitu ingin sedikit bertanya pada jenengan tentang cerita sejarahnya siapa sih Mbah Yusuf ini? dan juga di sebelah situ ada yang namanya yaitu Watu Jaren ngerti Bapak ini? makanya saya diceritakan segedi Bapak ini? tempat ini menurut cerita dari orang orang tua di Ujung Bangka atau tokoh-tokoh veteran yang tua-tua itu ini adalah pada zaman kerajaan itu panglima perang dari kerajaan Goa Goa Sulawesi ya Bapak ini? ya dari Sulawesi ke selatan jadi waktu itu si Ar-Islam kesini mungkin masanya Majapahit Majapahit ya beliau kesini dan juga posisinya masih remaja cerita-cerita seperti itu pangeran Yusuf itu juga sebagai pangerima perang kerajaan Goa waktu itu kemudian disini sambil mengajar kemudian beliaunya meninggal disini dan mengenai batu kuda disitu itu adalah seorang sini Watu Jaren Watu Jaren ya Watu Jaren itu adalah waktu itu katanya kendaraan kendaraan beliau itu enggak tahu katanya mungkin karena Allah Alam ya di Sabdo atau gimana sehingga kuda itu bentuknya jadi batu itu oh Bapak Mabunten kalau saya lihat dulu dari cerita-cerita atau saya lihat dari video-video orang dulu makamnya enggak seperti ini Pak? oh iya dulu merupakan pagat batu oke sama teralisnya dari bambu insya Allah Pak ya ya dari bambu terus atapnya dari pohon hilalang dan bawahnya masih pasir gitu kemudian biar terlihat rapi kita karena enggak mungkin kita biarkan berserakan nanti juga akan jadi terbengkalai sehingga kita renovasi sesuai dengan kondisi yang yang sekarang jadi masalah dan penjiarah sendiri juga lebih nyaman lebih nyaman ya biar tenang dalam berdoa mohon maaf Bapak saya ingin tahu ya aja para penjiarah yang kesini kebanyakan dari mana Pak? jauh-jauh juga ada yang pernah disini itu sampai tiga bulan itu dari daerah Sumatera juga ada yang disini terus dari Banyuwangi terus dari Jawa Tengah jadi orang-orang yang kesini itu biasanya ya orang-orang Rialto lah yang Rialat jadi disini ada yang satu bulan tiga bulan kebanyakan mereka orang yang lagi susah lah sehingga mereka secara badin nih Pak badin juga ekonomi iya sehingga mereka mencari ketenangan berdoa agar mungkin ya berharap ada sesuatu ya pertolongan sehingga memudahkan untuk mendapatkan resipi sebetulnya seperti itu jadi disini nih terkenal ada uang denarnya satu tarung jadi banyak orang ya jadi banyak orang yang ada yang ya di sini sugesti itu jadi pernah ada yang mencoba sudah bakar apa sate gaga sate gaga ya katanya baru anginnya datang aja orang-orang sudah lari semua jadi seperti itu ada kelebihan-kelebihan yang memang menampak saya berharap agar orang-orang yang kesini juga tidak membuat iya membuat tempat ini simbol kesirikan gitu loh jadi kesini berharap bahwa Allah lah yang semuanya yang memberi dan kesini juga mendoakan agar ahli kubur ini juga diampuni ya dosa-dosanya dan diterima segala amal kebaikannya terima kasih Bapak Mutir terima kasih Bapak Mutir Alhamdulillah itulah penjelasan dari beliau nya Bapak Mutir jadi kalau saya bisa titip ya Bapak nanti dikasih tulisan di depan itu memintalah kepada Allah jangan kepada kuburan biasanya di makam-makam besar seperti itu Bapak nanti bisa disampaikan atau ditaruh di sebuah papan nama di depan dikasih seperti itu jadi pemirsa beliau adalah Panglima Perang di jaman Kerajaan Majapahit ya Bapak beliau dari Goa di jamannya Kerajaan Majapahit seperti itu gitu jadi kalau saya bisa menelisik ke belakang kalau di era-era Majapahit jadi sekitar tahun 1500-an 1400-500an Bapak Mutir seperti itu sekali lagi saya berharap pada pemirsa semua di luar sana makam ini adalah makam bisa dikatakan Waliyah jadi semoga saja tidak disalahgunakan atau dibuat hal-hal yang menyimpang dari agama Islam seperti itu karena makam ini atau beliau Mbak Seh Yusuf ini bukan untuk dimintai Bapak yang jelas seperti itu marilah kita berjiarah marilah kita bertawasul untuk mendoakan beliau semoga kalau memang benar beliau adalah Waliyah Insya Allah bisa menyambungkan doa-doa kita kepada Allah seperti itu Bapak pemirsa saya sudah menerima sedikit penjelasan dari beliau yang Alhamdulillah saya diizinkan tadi untuk berjiarah ke situ dan setelah ini saya mau melihat yaitu yang namanya Watujaran saya mohon izin Bapak Nge saya nanti ke situ terima kasih pemirsa ikuti terus perjalanan saya selama ini masih di Kapupaten Gersik masih bersama saya di Haryanto Agus Channel terima kasih Bapak itu tadi setelah saya mendapatkan informasi dari beliau pemilik lahan dan juga yang mengelola merawat maka beliau Mbak Sinten tadi Mbak Yusuf sekarang saya mau menuju ke ini jadi dicungkup jadi dicungkup warna hijau ini di dalamnya ada sebuah batu yang menyerupai kuda informasinya tadi Allah Alam yaitu sebuah kuda yang disabda menjadi batu seperti itu ini ada di belakang saya ini pemerja monggoh ikuti saya saya itu selama perjalanan religi pemerjaya bersama tim KSU saya itu punya temen kalau bahasa apa ya semi-autis tapi sebenarnya dia bukan semi-autis saking apa ya nggak punya rasa takut gitu dan beliau inilah Mas Hoirul jadi tempat ini kalau menurut saya auranya sangat besar sekali gitu sangat besar untuk aura mistisnya jadi nanti Mas Hoirul ini akan saya suruh masuk dulu baru saya gitu bersama tim-tim gitu yang lain gitu Mas Hoirul kita bisa masuk dulu Mas semoga oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah sekarang saya sudah berada di dalam jungkup ini dan cukupnya memang masih apa ya sederhana sekali memang dibikin dari tembok sudah dan diatasnya ini masih apa dari bambu ya Mas ya dari bambu dan lebarnya kurang lebih 4 meter kali 2 meter dan inilah Pak Mirsa Alhamdulillah semuanya itu memang kuasa Allah kalau memang benar sebuah kuda sampai berbentuk seperti batu ini menurut cerita dari beliau nya tadi Bapak Murtir ini adalah dulu memang sebenarnya kuda semuanya ya kita nggak ngerti Allah alam ya Mas ya kita nggak tahu yang dulu adalah tumpangan beliau dari beliau nya Mbah Seh Yusuf ya akhirnya di berakhir beliau sebelum meninggal batu ini disabda menjadi batu gitu dan disini ini ada tulisannya tertera Pemirsa Makam Mbah Satran atau Mbah Ngelajar ya Mbah Ngelajar gitu dan ini banyak sekali dulu kayaknya masih ada yang menaruh bunga-bunga disini kayaknya juga ada bekas minyak-minyak atau sesajen gitu dan masih belum apa ya seandainya memang kalau tempat ini memang diperbaiki yang jelas harus digali atau diangkat batu ini bisa menjadi lebih bagus kalau diangkat nggak mungkin yang jelas akan digali lebih bagus gitu nanti dan tempat-tempat cukupnya ini mungkin insya Allah akan dilebarkan gitu Pemirsa nah inilah Pemirsa semuanya itu kembali kita kepada Allah semoga tempat ini tidak menjadi tempat yang disakralkan untuk sesuatu yang menyimpang gitu lah Pemirsa semoga aja hanya sebagai pembelajaran kita bahwa wali-wali Allah atau orang-orang zaman dulu sebelum kita sehebat ini gitu loh Mas ya sampai sebegininya apa meninggalkan cerita-cerita sejarah dan ini ada di daerah mana tadi Mas? Banyu Urib Banyu Urib ya Banyu Urib kecamatannya Ujung Pangkah Kabupaten Gersik Pemirsa oke terima kasih kita ke keluar dari sini karena sangat penat sangat panas sekali dan yang jelas Pemirsa aura di dalam sini memang berbeda memang sangat berbeda oke monggo Pemirsa tutupi saya terus baik Pemirsa Alhamdulillah selesai sudah perjalanan saya di Kabupaten Gersik yang mana saya tadi berjiarah makam ke makam beliau yaitu Mba Yusuf yang ada di desa Banyu Urib kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gersik sekali lagi marilah kita meminta kepada Allah dan bukan kita meminta kepada makam jadi kita datang untuk berjiarah kita bertawasul untuk berdoa yang terbaik itu Pemirsa terima kasih yang selalu mengikuti perjalanan saya baik di konten-konten religi maupun konten jejak sejarah masih bersama saya dan KSU Pondok Indah Official di Haryanto Agus Channel Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih